Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Haleluya Terima kasih telah menonton 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 semuanya. Juga ada yang dari Medan. Iya, dari Medan. Halo, halo. Dari Kediri. Iya, itu dia yang dari Kediri. Cantik-cantik ya. Serta dari Kupang. Kita berikan sambutan yang luar biasa. Selamat datang. Ya, walaupun jauh di mata, tapi senantiasa dekat di hati. Karena Shine Ladies ini, sudah beberapa bulan ini telah menyelesaikan ya pelajaran Alkitab bersama-sama. Jadi, walaupun pandemik tidak mengurangi semangat para Ladies untuk belajar Alkitab bersama. Luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Buat para Ladies. Jadi, teman-teman, hari ini memang spesial. Selain persekutuan Shine, hari ini kita juga akan mengadakan pentahbisan ya, kelulusan dari para sister yang telah menyelesaikan kelas Motherwise yang kedua. Jadi, sekali lagi untuk Shine Sister yang rindu untuk belajar, boleh ikut kelas pemuritan SDC. Namanya Shine Discipleship kelas yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan, kali ini pesertanya itu ada seratus. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ternyata Ladies itu walaupun kena pandemik, tapi semangatnya tetap berkobar. Oke, jadi hari ini saya juga berharap teman-teman menyiapkan hati kita semua. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dan kita siap untuk mendapatkan lawatan dari Tuhan. Sehingga kita semuanya bisa pulang menjadi wanita yang kuat, yang berdampak, yang bisa memberi semangat kepada suami kita, keluarga kita, anak-anak kita, membawa sukacita dimanapun kita berada. Amin? Iya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu ya. Yuk kita doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk bisa kembali bersama-sama bersekutu dengan seluruh sister ya Tuhan. Kami semuanya haus Tuhan, kami semuanya haus lawatan-Mu Tuhan, lawat kami semuanya ya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, boleh menjadi ladang yang siap untuk Engkau taburi dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, menjadi pribadi yang penuh sukacita, yang penuh semangat, yang pantang menyerah ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi keluarga kami dan juga bagi setiap orang di sekitar kami. kami serahkan Tuhan acara hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai dari awal hingga akhirnya, Engkau juga berikan koneksi wifi yang baik Tuhan, Engkau juga akan melawat Tuhan, semua sainsister Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti melalui Youtube dan juga melalui Zoom Tuhan, Engkau lawat Tuhan, kuasamu Tuhan, tidak akan terhalang oleh apapun juga ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kau Allah yang maha kuasa dan tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi kalau Tuhan mau mencurahkan berkatnya ya Tuhan. Dan biarlah melalui persekutuan hari ini Tuhan, akan ada kebangunan rohani di antara perempuan-perempuan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami undang hadiratmu dan kami siap menerima lawatanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sedoa berdoa, mencap syukur, Haleluya, Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Shalom, Shain Ladies semuanya. Kita siap untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan, Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama untuk teman-teman yang di on-site. Kemudian kalau untuk para ladies yang online yang tadi menyaksikan, kita tetap bersemangat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Amin. Hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disumbah. bertepuk tangan bersama-sama. Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Sama-sama katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan Kuat dan berugemu satu hati kami mau menyatakan. kami menyatakan kerajaanmu 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 selamanya. Semuanya engkau lah raja atas dunia Yang menghancurkan kubur dan membebarkan jiwa Kau nimbang berasalan pagi bulan Ketemu tenang, engkau Tuhan percaya Dan meminta untuk selamanya Terpujilah Terpujilah namamu Tuhan Engkau ajar Tuhan Ajar dan penuh keahungan Ketemu tenang, kami nyatakan Kerajaan bukakan selamanya Sama-sama, katakan ya, katakan Oh, 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 oh Engkau lah raja atas dunia Yang menghancurkan kubur dan membebarkan jiwa Kau nimbang berasalan pagi bulan Bertepuk tangan Engkau Tuhan percaya Dan memberitahu Sama-sama Berkauan raja Semuanya Atas dunia Engkau berkuasa Tuhan Menghancurkan kubur dan membebarkan jiwa Kami bersorang Bertepuk tangan Bertepuk tangan bagimu Tuhan Engkau Tuhan percaya Dan memberitahu Sekali lagi ya Katakan Engkau Menghancurkan kubur dan penuh keahungan Sekali lagi ya Katakan Engkau Menghancurkan kubur dan penuh keahungan Sekali lagi ya Katakan Engkau 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 Menghancurkan kubur dan membebarkan jiwa Kami bersorang bertepuk tangan Engkau Tuhan percaya dan membebarkan jiwa Engkau 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 Menghancurkan kubur dan penuh keahungan Kami bersorang Ada seorang-seorang yang serbaik Bagi Tuhan kita Yesus Haleluya Haleluya karena satu pribadi yaitu Yesus Maka kita ada di sini Karena satu pribadi yang sudah mengorbankan nyawanya kita ada di tempat ini dapat muji dan menyembah Tuhan dan membesarkan namanya Lakes Pada saat yang sama Baik teman-teman yang di on-site maupun di online Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Berterima kasih oleh karena salibnya Berterima kasih oleh karena darah yang sudah dicurahkan bagi setiap kita Terima kasih oleh karena salibnya In love you came and gave amazing grace Thank you for this love, Lord Thank you for the ramparts hands Wash me in your cleansing balm Now all I know Your forgiveness and embrace Worthy is the lamb Seated on the throne I ground you down with many crowns You were victorious I am built in our Jesus, Son of God The dwelling of heaven Crucify Worthy is the lamb Worthy is the lamb Worthy is the lamb Thank you for the cross Of the cross selamat menikmati 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 yang engkau selamat menikmati 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 dari situ, dari Amsal 31, tapi yang saya ingin sampaikan pagi hari ini, siang hari ini, yaitu sebuah perenungan tentang perempuan sebagai ciptaan Allah yang unik dan memiliki destiny yang unik. Gimana saudara sendiri yang bisa menggenapinya. Dan saya berdoa melalui apa yang akan saya tunjukkan, ada beberapa nama, kalau saya sebut nama kira-kira Noah, bukan Noah, Noah, seorang perempuan nama Noah, saya rasa, ada yang pernah dengar nama Noah di Alkitab? Kayaknya belum pernah dengar ya. Ada nama-nama yang mungkin kita tidak familiar, ada beberapa nama yang familiar, secara singkat nanti kita akan lihat dari strength and honor ini. Strength tidak ditentukan karena fisik kita, just money kita, tetapi masih bicara tentang strength dalam, virtuous, virtuous wife atau virtuous woman. Karena apa yang saya sampaikan tidak semata-mata untuk yang sudah menikah, bagi yang lajang ataupun single parent, ataupun sudah menikah, permantuan ini untuk kita semua. Kalau di Indonesia ada Kartini, ada Kartini, di Amerika juga ada, Elizabeth Cady Stanton, itu Kartininya Amerika. Dia tidak terima dengan apa yang dialami oleh perempuan, dia orang-orang feminis. Saya bukan pengikut feminis liberal, tetapi melihat perempuan dalam kacamata Allah, karena Allah menempatkan perempuan di sepanjang permantuan, kejadian sampai wahyu dengan suatu porsi yang banyak kali kadang-kadang kita tidak melihatnya. Karena kalau kita melihat penulis Alkitab lagi-lagi, pengkanonan juga kebanyakan lagi-lagi, sehingga banyak interpretasi yang kemudian menyampingkan fungsi perempuan di dalam kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu melihat penciptaan, jelas berkata bahwa yang diciptakan menurut gambar dan rupalah, laki-laki dan perempuan. Kalau saya bukan untuk yang laki-laki, kan Alkitab berkata diciptakan dari debu. Para perempuan tidak dari debu, dari tulang rusuk. Laki-laki dari debu, tapi kita dari tulang rusuk. Saya akan mengacu dari bagian kitab Amsal, pasal yang ke-31 ayat 25. Karena strength and honor dikatakan di bagian ini dalam satu konteks, menunjukkan seorang wonder woman, saya bilang wonder woman. Wonder woman luar biasa ini perempuan. Kerja dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tidak ada capeknya. Dia apa saja, seibu-ibu bisa melihat saya harus bilangnya Bapak Ibu ya, karena ada Bapak, ada Ibu. Jadi pendengarnya boleh, laki-laki perempuan silahkan. Di Amsal 31 ini, konteksnya adalah pemuji, memuji seorang perempuan, seorang ibu. Yang di mana bahkan suaminya, saya bilang suaminya hogi. Hogi, beruntung. Luar biasa dan anak-anaknya menyebut perempuan ini berbahagia. Bahkan karena perempuan ini, suaminya dikenal di pintu gerbang. Pintu gerbang itu selalu bicara bahwa punya posisi dalam leadership. Gara-gara istrinya, istrinya ini enggak ada capeknya. Pagi bangun matahari terbit baru melek, udah kerja. Dia bisa disebut sebagai pedagang, dia bisa disebut banyak hal. Ada banyak hal, dia seorang ibu rumah tangga, dia seorang trader juga. Luar biasa nih ibu ini. Enggak memberi istirahat tangannya. Alkitab mengatakan begini, strength and honor are her clothing. Baju saya ini baju kebaya. Tetapi Alkitab berkata pakaian perempuan ini strength and honor. Mengupas dari bagian kitab Amsal 31 menunjukkan itu kotbahnya bisa macam-macam. Karena begitu indahnya. Kalau ditulis di Alkitab bukan berarti tidak mungkin bisa dicapai. Alkitab menulis sebuah dorongan untuk kita melihat bahwa kalau kita melakukan verman Tuhan, Allah memberikan kita satu kekuatan. Sehingga kita semua, Bapak Ibu semua dengan saya mencapai apa yang menjadi tujuan ilahi Tuhan. Strength and honor are her clothing. Bajunya enggak dilepas sebagai strength and honor-nya. Hormatan, kalau bahasa Indonesia-nya pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa. Kalau saya bilang dia tertawa hari depan. Rasanya perempuan banyak kali enggak tertawa tentang hari depan. Karena hari depan itu menakutkan. Takut nanti anak-anak kita tidak sampai sudah usianya, sudah harusnya menikah, enggak dapat-dapat jodoh. Khawatir. Kita juga khawatir kondisi nanti jangan-jangan anak-anak kita tidak punya pekerjaan. Khawatir. Ada banyak kekhawatiran. Perempuan seringkali diidentikkan dengan kekhawatiran. Tetapi Alkitab mengatakan, ia tertawa. Melihat masa depannya. Karena dia prepare semuanya. Honor and strength. Nanti kita akan lihat perempuan di dalam Alkitab ditulis dalam banyak hal. Banyak hal. Semakin saya mempelajari, semakin kagum. Karena ternyata ada banyak nama perempuan yang tidak pernah diekspos. Padahal lewat fungsinya, lewat apa yang dia kerjakan, merubah. Merubah, saya bilang merubah. Merubah bahkan tatanan legal. Nanti saya akan tunjukkan. Perempuan, jangan underestimate yourself. Don't underestimate yourself. Tuhan memiliki satu destiny yang luar biasa. Saya mau tunjukkan bagaimana perempuan di sepanjang Alkitab. Ada beberapa nama. Mudah-mudahan waktu saya cukup. Dan waktu 40 menit. Ada banyak yang sebenarnya saya ingin ceritakan. Sampai kepada Hawa sebagai closingnya. Tetapi saya potong Hawa itu. Saya akan tunjukkan ada satu orang bernama Deborah. Saya tidak akan khusus mengupas Deborah. Tetapi Deborah ini memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Dan sekaligus seorang nabi dan ibu. Tiga jabatan. Nabi, hakim, judge. Jadi kalau pada masa itu rata-rata most of them adalah laki-laki. Deborah. The only kalau saya bilang satu-satunya perempuan. Dia judge. Dia hakim. Artinya orang-orang Israel kalau mau berhakim atau berperkara atau meminta petunjuk kepada Deborah. Dia seorang nabi, seorang judge, seorang mother, seorang ibu. Tiga jabatan, tiga fungsi, gajinya tetap satu. Gajinya tetap satu. Tidak ada nambahnya. Tetap gajinya satu. Deborah ini luar biasa. Dia memenuhi syarat, memenuhi kualifikasi yang luar biasa untuk menjadi seorang hakim. Dan kemudian saya harus perbandingkan dengan satu perempuan lagi. Yaitu Rahab. Alkitab dengan jelas membuka dia seorang pelacur. Menunjukkan apa yang dikerjakannya. Tapi Bapak Ibu kalau membaca bagian ini. Bapak Ibu harus melihat. Rahab bagi saya memberi inspirasi bagi dua pengintai dari Israel. Kenapa? 40 tahun sebelumnya. 40 tahun sebelumnya Musa mengirim 12 pengintai ke Tanah Perjanjian. 10 orang membawa berita negatif dan mengakibatkan Allah memutar Israel 40 tahun di Padanggurun. Tetapi pada waktu dua pengintai, after generasinya mati semua. Kemudian bangkit satu generasi di bawah kepemimpinan Joshua. Sebelum memasuki Joshua mengirim dua pengintai. Dan pengintai ini masuk di rumahnya Rahab. Bukan untuk melakukan sesuatu yang lain mereka bersembunyi. Tetapi gara-gara ucapan Rahab memberi inspirasi kepada dua pengintai ini. Kalau yang lalu, 40 tahun yang lalu, 10 pengintai memberi kabar negatif. Rahab bilang begini, aku tahu. I know your Tuhanmu, your Yahweh. Dia bilang Yahweh, Tuhanmu. Melakukan perbuatan luar biasa. Rahab ini memang pelacur. Tetapi saya melihat seorang pelacur yang mengerti, memahami apa yang sedang terjadi. Perbuatan-perbuatan yang sedang dilakukan. Dan kita mencatat dengan baik. Bahkan dia ditaruh di hall of faith. Para tokoh-tokoh iman di kitab Ibrani pasal 11, salah satunya nama Rahab. Dan kitab Jakobus pun menuliskan tentang Rahab. Dan kitab Matius dalam genealogy, di dalam silsilah Tuhan Yesus. Rahab menjadi salah satu nenek moyang Tuhan Yesus. Luar biasa. Perempuan yang latar belakangnya, kita gak bisa merubah lah latar belakang kita. Our past kita gak bisa disesali. Tetapi kita perlu melihat. Our future. Bagaimana kita melangkah bertindak. Dan Rahab ini bagi saya memberi inspirasi kepada dua pengintai. Gara-gara Rahab bicara begitu dan akhirnya membuat satu komitmen, membuat satu janji. Dan Rahab akhirnya dengan seluruh keluarganya mengalami tidak dibinasakan. Tidak mati ketika Israel mengalahkan Jericho. Ibu-ibu, Bapak. Apa yang saya ingin sampaikan. Kita akan lihat sebentar di dalam Bible. Melihat tentang courage, tentang strength, tentang honor. Melihat contoh-contoh. Jangan berpikir bahwa yang akan saya tunjukkan adalah orang-orang yang memiliki seperti Deborah. Yang luar biasa leadershipnya. Tetapi saya mau tunjukkan beberapa nama yang bahkan mungkin kita pun melihat dengan cara yang berbeda. Di dalam Alkitab, women appear as a rescuing. Di Alkitab, perempuan ditampilkan oleh Allah kebanyakan sebagai penyelamat. Ada banyak contoh. Dan itu yang ditampilkan oleh Alkitab. Dan seringkali kita sebagai perempuan kadang-kadang merasa bahwa, Aku gak bisa apa-apa budaya memperlakukan begini. Dan kita komplain dengan berbudaya. Kita hidup di dunia patriark. Di mana pria memiliki satu posisi yang kadang-kadang perempuan berkata, Aku gak bisa apa-apa dengan budaya. Tapi saya akan memetunjukkan sesuatu bagian firmantuan. Bagaimana Allah menempatkan seorang perempuan, seorang wanita. Kalau saya menyebutkan Kitab Keluaran, Kitab Keluaran bicara tentang orang Israel yang mengalami pembebasan, Dibebaskan dari Mesir. Exodus itu kitab yang mengupas tentang orang-orang Israel yang bebas dari Mesir. Pasti benak kita berkata Musa. Musa, because karena Musa. Tapi saya akan berkata pada pagi hari ini, No, bukan. Tetapi dimulai oleh para perempuan. Banyak yang berkata karena Musa. Lagi saya akan tunjukkan. Saya akan membukanya bukan Kitab Keluaran, Tetapi saya akan membawa dalam Kitab Mika. Saya akan tunjukkan beberapa contoh perempuan Untuk memperlihatkan tentang strength and honor. Dan kita akan lihat dari bagian firmantuan. Dari contoh-contoh ini kiranya berbicara kepada masing-masing kita. Mika 6 ayat 4 berkata begini, Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Allah yang menuntun dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam. Jelas sekali Alkitab memberikan kata-kata Miriam sebagai penganjurmu. Dia kakaknya Musa, perempuan. Sekarang saya akan tunjukkan di dalam bagian Kitab Keluaran. Kitab Keluaran bukan dimulai oleh apa yang dilakukan oleh Musa. Bukan. Tetapi ketika dilakukan pembinasaan kepada seluruh anak-anak, Di situ ada dua bidan yang takut akan Tuhan. Pernah membaca itu? Dua bidan yang takut Tuhan. Sifra sama puah. Perempuan, takut akan Tuhan. Mereka bukan orang Ibrani. Tetapi karena takut Tuhan, mereka tidak membunuh bayi-bayi yang dilahirkan oleh orang Ibrani. Perempuan. Dan di situ juga ada Yokebet, mamanya Musa. Di situ juga ada Putri Fir'aun. Dan satu yang saya mau tunjukkan, Miriam. Miriam bukan sebagai orang yang sudah akil balik seperti saya. Artinya orang sudah dewasa seperti saya. Tapi saya akan baca kitab Keluaran Pasal 2 ayat yang keempat. Keluaran Pasal 2 ayat yang keempat. Dikatakan begini. Kakaknya perempuan, yaitu Miriam, berdiri di tempat yang agak jauh. His sister stationed herself. Kalau kita baca kitab, setelah mamanya menaruh bayi Musa di sungai Nil, setelah itu tidak dicatat apa-apa. Dalam kondisi chaos, kondisi pembinasaan. Hari itu tangisan di mana-mana, semua laki-laki anak bayi mati, dibunuh. Dalam kondisi destruktif, kehancuran, menakutkan, itu menegangkan. Kalau semua anak-anak yang lahir dari orang Ibrani mati semua. Kondisi yang chaos. Alkitab tidak menunjukkan di bagian itu, di Pasal 2. Setelah Yokebet membuat bayinya ada di sungai Nil, setelah itu tidak dilihat. Apakah mereka kemudian melarikan diri untuk menyelamatkan, saya tidak tahu. Tetapi bisa jadi, karena kondisinya chaos. Kondisinya chaos. Dan satu anak pemudi, perempuan, Miriam. Tidak ada yang nyuruh. Karena kata kita, station it herself. Dia memposisikan dirinya sendiri, mengawasi bayi itu. Itu sebuah tindakan beresiko. Dia mengambil satu kesempatan, take a risk, mengambil resiko untuk melihat bayi itu. Dan Alkitab berkata, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat. Apakah yang akan terjadi dengan dia? Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, ini saya melihat ini perempuan belum segede umur saya. Masih muda. Tetapi dipenuhi dengan kekuatan dari Tuhan strength. Dia berani ambil resiko. Walaupun kondisinya pada waktu itu chaos. Tetapi dia ambil posisi. Tidak ada yang nyuruh. Alkitab berkata, tidak ada yang nyuruh. Saya yakin mamanya tidak bilang, awasi adikmu. Karena dikatakan bahasa Inggris, station it herself. Ambil sendiri keputusan untuk melihat bagaimana yang akan terjadi pada adiknya. Dan pada waktu didapatkan oleh Putri Firaun, si Miriam ini yang menawarkan, mau enggak tak carikan mama untuk bisa nyusui? Itu pertanyaan yang mengandung resiko. Tetapi dia menempatkan diri untuk menerima resiko itu. Strength. Bukan karena fisik. Strength. Karena tahu apa yang harus dilakukan. Terlebih lagi Bapak Ibu semua, kalau kita ngerti verman Tuhan. Verman Tuhan itu harusnya membuat kita menimbulkan kekuatan. Masalah akan banyak, tetapi strength. Karena kita muncul dari dalam, kekuatan karakter. Dan kita langsung tahu, kejadian ini. Baru kemudian kisah Musa, tetapi diawali oleh para perempuan. Ada Sifra, ada Pua, ada Yokepet, ada Putri Firaun, dan ada Miriam. Ingat baik-baik. Tuhan perlu seorang young girl to launch the Exodus. Tuhan itu menaruhkan, mengambil seorang perempuan untuk kemudian menunjukkan atau membuat, memulai kitab Exodus. Bukan karena dari Musa. Kalau Bapak Ibu membaca dengan jelas runtutannya, rentetannya. Seorang perempuan, anak muda, young girl. Masih remaja. Tetapi dia ambil posisi, ambil resiko. Dan kita langsung bisa melihat kisahnya. Bagaimana Allah memakai Musa. Saya belum pernah nonton film ini, yaitu Downtown Abbey. Ada yang pernah nonton? Saya belum pernah nonton, tapi saya baca resensinya. Downtown Abbey ini mereka hidup di era tahun 1900-an. Di England, di Inggris. Dan di mana budaya pada masa itu, mereka keluarga sangat kaya, keluarga sangat kaya. Tapi anak-anaknya perempuan semua. Dan budaya pada masa itu, anak perempuan tidak menerima warisan. Hampir sama di beberapa lokasi di Indonesia, dan beberapa tempat perempuan tidak punya hak waris. Dan ini yang terjadi. Di abad tahun-tahun 1912-an, mereka orang sangat kaya, hanya anaknya perempuan semua. Dan mereka tidak memperoleh hak warisan. Dan akhirnya timbul trik dan macam sebagainya. Dan akhirnya harus kawin dengan laki-laki, supaya dapat warisan dan sebagainya. Tetapi berbeda kisahnya dengan bagian ini. Saya akan membawa satu bagian, anak-anak perempuan dari Selafehad, namanya susah. Anak-anak Selafehad ini, anak-anak perempuan, lima anaknya perempuan semua, tidak ada lakinya. Mereka hidup di budaya Yahudi, di mana semua warisan jatuh kepada laki-laki. Silsilah pun akan dikatakan ben. Ben artinya anak dari laki-laki. Tetapi ada legal transformation. Dari lima perempuan, anak perempuan, terjadi perubahan secara hukum. Legal transformasi. Sebabnya jangan underestimate yourself. Ketika Tuhan tempatkan dalam satu kondisi, satu posisi, mungkin sesuatu menyusahkan. Tetapi harusnya situasi itu tidak menghalang kita, untuk menggenapkan maksud ilahi Tuhan. strength and honor. Lima anak perempuan saya akan tunjukkan, dari Selafehad. Rasanya kita mungkin pernah dengar namanya, tetapi kita lupa. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan, Selafehad, Ben Hever, Ben Giliad, Ben Makir, Ben Manasseh, dari kaum Manasseh, Ben Yusuf. Anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Jangan disalahkan dengan Tirsa anaknya Ayub. Anaknya Ayub juga Tirsa, tetapi ini lain. Lima perempuan, anak-anak perempuan. Kalau kita berada dalam satu budaya, yang mengatakan ah, biasanya kita akhirnya berkata, yaudah lah, namanya sudah ketentuan begitu. Apalagi ini adalah hukum yang ditetapkan di dalam orang Israel. Warisan jatuh kepada pria, tetapi apa yang dikerjakan oleh lima anak perempuan ini, mengadakan transformasi. Konsekuensi jangka panjangnya adalah, terjadi perubahan di dalam hukum. Khususnya dalam hal warisan. Saya amiss dengan kisah ini. Lima perempuan yang tidak pasrah, nyerah kepada tuntutan budaya, atau satu kondisi. Jikatan begini, ya dua. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliasar, dan di depan para pemimpin dan sekenap umat itu, di dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri. Dan ia tidak mempunyai anak lagi-lagi. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Karena memang perempuan tidak memiliki hak waris. Sehingga karena bapaknya tidak punya anak perempuan, secara hukum yang berlaku dalam pangsa Yaudi pada waktu itu, habis hilang namanya, tidak ada penerusnya. Tetapi lima anak-anak Selah Fahad ini maju di hadapan Musa sebagai hamba Allah, wakil daripada Tuhan, yang mengatakan begini, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami, sebuah permintaan yang doesn't make sense. Permintaan yang tidak masuk akal karena itu melanggar satu hukum di dalam kehidupan orang Yahudi. Orang Israel. Mereka hidup ada namanya, kalau ada namanya kan hukum moral, tapi ada hukum hidup bersosial, hidup berkehidupan bersama-sama mereka ada hukumnya. Ditulis dalam Taurat. Dan Musa ini pusing, sebagai pemimpin dia tahu hukum yang berlaku, tidak boleh. Tapi gara-gara lima anak perempuan ini, yang tidak pasrah kepada kondisi yang ada, melakukan sebuah transformasi secara legal. Alkitab mengatakan begini, ayat ke-27, pasal 27 ayat 5 sampai 7, lalu Musa menyampaikan perkara itu kehadapan Tuhan. Kalau dalam bahasa ibrunya mispatan itu, mispatan itu begini, bring the case, membawa case itu ke atas kepada Adonai. Itu yang dilakukan oleh Musa. Karena dia gak bisa ngasih keputusan. Karena hukumnya ada yang berlaku, gak ada. Perempuan gak terima warisan. Itu hukum yang berlaku pada saat itu. Tetapi lima anak sila fehat maju di hadapan Musa. Dan Musa membawa masalah ini ke atas. Yaitu kepada Adonai atau kepada Tuhan. Dan kemudian, lihat apa yang dikatakan Tuhan. Ini yang saya bilang terjadi transformasi secara legal. Ada konsekuensi dampak panjang, gara-gara lima orang perempuan ini meminta. Supaya Tuhan memberikan warisan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan sila fehat itu benar. Hukum yang berlaku, gak boleh perempuan terima warisan. Tetapi ketika masalah itu diajukan di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab, perkataan anak-anak perempuan sila fehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Bilangan pasal yang ke-27 ayat 5 sampai 7. Anak-anak sila fehat telah mendorong, mendorong Tuhan untuk mengubah hukum. Dan jangka panjangnya kalau Bapak Ibu boleh membuka di bagian kita bilangan pasal ke-27, saya tidak tuliskan di situ. Bilangan 27 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan bilangan 27 ayat 8 sampai 11. Sebuah konsekuensi yang jangka panjang itu yang terjadi gara-gara lima orang perempuan meminta permintaan yang tidak berlaku sesuai budaya saat itu, hukum saat itu. Dan gara-gara lima anak-anak sila fehat telah mendorong Tuhan mengubah satu hukum. Dikatakan ayat yang ke-8 sampai 11. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusaka kepada anak yang perempuan. Dan Allah mengubah satu hukum yang berlaku di masyarakat waktu itu. Gimana anak perempuan datang meminta. Bentukan budaya, bentukan yang terjadi dalam kultur tidak membatasi mereka untuk mengajukan permintaan. Dan Tuhan memberikan permintaan itu dipenuhi. Dan akibatnya konsekuensi jangka panjangnya muncullah ayat 8 sampai 11. Dan dikatakan selanjutnya saya lompat ayat 10. Dan apabila tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara lelaki ayahnya. Dan seterusnya. Ada perbaikan, ada transformasi secara legal. Apakah ini tidak memberikan kita inspirasi bahwa perempuan tidak karena kekuatan fisiknya disebut strength, tetapi karena di dalamnya. Dan saya akan bawa satu lagi perempuan. Namanya juga perempuan, buat banyak tangan pada perempuan. Jadi saya harus mengupas perempuan. Satu orang perempuan yang ditulis di kitab doa Samuel, perempuan yang anem, tidak bernama. Ternyata kadang-kadang nama itu penting, kadang-kadang juga tidak. Tidak disebutkan siapa namanya, tetapi yang dicatat adalah kebijaksanaannya. Kebijaksanaannya. Karena kebijaksanaannya membuat kotanya luput dari penghancuran. Luar biasa. Jangan-jangan kara-kara kita justru kehancuran. Tetapi perempuan, engkau diberi Allah itu dignity. Satu martabat. Kenapa? Karena kita tahu kita seharga darah, anak domba Allah. Kristus menebus kita. Kita mungkin berkata backgroundku begini, enggak mungkin pendidikanku begini, tidak mungkin aku bisa ada ini dan itu. Jangan fokus hanya melihat di situ. Tapi lihat kepada apa yang kita bicara tentang engkau. Perempuan yang bijaksana dari Abel Bet Ma'aka. Seorang perempuan yang membuat kotanya selamat dari penghancuran. Kisahnya itu pada waktu itu ada seorang laki-laki yang melarikan diri musuh Israel lari ke daerah Abel Bet Ma'aka. Berlindung di situ, Yoab panglimanya Daud ingin menghancurkan. Karena di situ bersembunyi musuh dari Daud. Dan Yoab dengan gegabah ingin menghancurkan seluruh kota itu. Pada waktu, kata Alkitab 2 Samuel 20.15. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepong dia di Abel Bet Ma'aka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar. Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Nanti Bapak Ibu bisa membuka dalam kitab 2 Samuel kisah kelanjutannya. Dan kemudian perempuan setelah mendengar, dia mencari Yoab. Dia melakukan tugas negosiator. Luar biasa ya, negosiator. Di tengah-tengah konflik di mana di depan matanya, kotanya sedang menuju kehancuran. Tetapi perempuan ini dengan strength-nya, dengan kekuatan dari dalamnya, dan karakternya, dan juga bukan hanya di honor, dia perempuan bijaksana, kebijaksana yang diperoleh bukan karena waktu singkat. Dia memilih, mengejar untuk menjadi orang yang wise. Dan dia berkata, engkau kah Yoab? Dia bertanya pada Yoab. Dia menceritakan, janganlah kiranya tanganmu menghancurkan induk dari, kota induk dari Israel. dan dia bercerita, kemudian Yoab berkata, dijauhkanlah kiranya dari tanganku. Kemudian terjadi negosiasi. Apa yang harus kami lakukan? Dan Yoab minta kepalanya, orang itu, kepala musuh dari Daud, diserahkan. Dan Alkitab mencatat, kepala yang dilemparkan dari tembok kota. Negosiator. Perempuan yang sangat bijaksana, anem, gak ada namanya. Tetapi dengan kebijaksanaannya, membuat kotanya terlindung dari kehancuran. Luar biasa, luar biasa. Ibu-ibu, dengan saya, kita pun diberi kekuatan hikmat dari Tuhan. Saya tulis begini, dari catatan saya tentang anem, anem women ini. Pelajaran kita bisa ambil ini, perempuan ini berdiri tegak, di tengah-tengah perang, dan dia bernegosiasi. Dan kebijaksanaan tidak diperoleh dengan jalan pintas. Kalau kita mau memperleh honor, kemuliaan, itu tidak dari jalan pintas. Allah menganugerahkan. Tetapi juga saya ingin men-challenge semua ladies di sini. Adding value. Tambahkan value. Kita disebut berharga. Kita berharga oleh karena darah Yesus. Tapi jangan berhenti. Tapi adding value. Tambahin nilai-Mu. Dan itu membuat kita more valuable. Tambahkan value. Jangan berhenti hanya gara-gara kita, ya aku berharga di apaan Tuhan. Iya. Bapak, Ibu, dengan saya kita berharga. Oleh karena Kristus menebus kita. Iya. Kita berharga karena kita ciptaannya. Tapi jangan berhenti di situ. Tambahi value kita. Secure people. Always looking for opportunity to edit value. Orang yang aman. Perempuan yang aman. Dia akan mencari kesempatan untuk menambah nilai dari hidupnya. Dia belajar banyak hal. Jangan berhenti dengan berkata, aku gak bisa apa-apa. Belajar. Ada banyak. Kalau saya boleh simpulkan dengan tiga hal. Ini yang seringkali saya pakai dalam hal tiga area. Tiga hal. Heart. Hati. Hiduplah takut akan Tuhan. Punya kekuatan strength di dalam. Character yang diperoleh karena kita kenal Tuhan. Banyak baca Alkitab. Karena Alkitab itu mengubah cara berpikir kita. Memberikan kita harapan. Strength dari dalam. Heart. Hati kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti ini. Hati yang takut Tuhan diperoleh karena dia mengenal Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Heart. Punyalah hati yang diperoleh dengan strength. Karena strength yang didapatkan dari Tuhan sendiri. Tapi yang kedua. Naik ke atas head kepala. Jangan berhenti kita tidak mau belajar. Added value. Tambahin nilai kita. Tambahin kita akan menjadi orang valuable. Belajar banyak. Bapak Ibu, kalau kita gak bisa ini dan bisa itu. Memang saya mungkin bukan orang yang senang masak-masak. Tetapi saya paksa diri saya. Masak sih anak saya, saya belikan nge-grab-nge-grab terus. Saya dulu ada waktu nikah. Gak ada salahnya. Ya saya paling minimal bisa masak nasi. Tetapi saya harus belajar. Nanti uang saya habis untuk beli yang itu dan itu. Belajar. Dan makanannya Allah bisa dimakan. Dan bisa dinikmati. Tapi kepala kita harus penuhi. Kita mau belajar sesuatu Tuhan pada waktu pandemi kemarin. Challenge diri kita harusnya. Pandemi kemarin harusnya men-challenge kita. Paling tidak ada satu skill keluar. Ada satu pengetahuan baru yang kita pelajari. Ada banyak kesempatan sebenarnya kita bisa tambahkan value dalam hidup kita. Yang ketiga hanya ada hand, tangan. Itu bicara tentang skill. Skill full. Kita gak mau berhenti hanya begini-begini saja. Tapi nambahin terus. Skillnya tambahin. Kalau kita melihat orang yang aman, perempuan yang aman, yang secure women. Dia akan selalu cari opportunity. Selalu cari kesempatan untuk dia belajar sesuatu untuk menambah value hidupnya. Honor. Tidak diperoleh hanya serta merta kita mendapatkan honor. Kehormatan, kemuliaan, ditempur dengan perjalanan, dalam proses kehidupan. Membentuk karakter kita. Sehingga reputasi dikenal oleh orang. Karena karakter yang kita bangun. Tidak terjadi semalam. Tapi karakter yang kita bangun bertahun-tahun lewat lembah air mata. Lewat masalah, lewat duka cita, lewat pergumulan. Membentuk karakter kita. Dan reputasi akan nampak dari karakter itu. Yang selanjutnya, Huldah. Salah satu perempuan yang saya suka. Huldah. Dia seorang nabi dari Tuhan selama masa Raja Yosia. Luar biasa ini Huldah ini. Pekerjaannya bersama-sama suaminya penjaga pakaian. Penjaga pakaian. Jadi, kalau Raja mau tanya tentang pakaian apa ya mereka. Tetapi pada waktu Yosia, seeking direction, divine direction. Mencari tuntunan ilahi, dia tanya ke Huldah. Bukan laki-laki, Huldah ini perempuan. Jadi terjadi, sejak itu terjadi transformasi religius. Transformasi agama dan bangsa. Hanya gara-gara pada waktu ada Huldah. Dan Yosia bertanya, ini yang akan saya bacakan di kitab Dua Raja-Raja. Karena kisah ini dicatat di Dua Raja-Raja 22 dan Dua Tawarif pasal yang ke-34. Saya akan bacakan di sini. Ini perempuan terakhir yang saya munculkan. Ada banyak perempuan yang mungkin kita belum pernah mengenali namanya dengan kisah-kisahnya. Tetapi dalam persamaan semuanya nanti kita akan melihat. Huldah di kitab Dua Raja-Raja 22 dan 14 sampai 15. Pada waktu itu Yosia, Raja Yosia hidup dalam takut akan Tuhan memerintah. Dan kemudian menemukan kitab. Kalau di bahasa Indonesia tidak disebutkan kitab apa. Sebenarnya yang kita temukan adalah Dejeronomi, kitab ulangan. Dan Alkitab mengatakan begini, Pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku. Yosia mencari divine direction. Raja Yosia sedang mencari tuntunan ilahi. Pergilah minta petunjuk Tuhan bagiku bagi rakyat dan bagi seluruh Yahudah. Nasional ini. Terjadi transformasi nasional. Ini keputusan penting. Tentang perkataan kitab yang ditemukan. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah. Perhatikan ini. Maka pergilah Imam Hilkiah. Imam Ahikam, Akkor, Safar, dan Asaya. Seringkali kalau ditulis nama kan kalau begini lebih dari satu. Kita harus tahu tentang prinsip hukum dui fungsi, dui ganda saksi. Alkitab itu menganut itu. Kalau saksinya hanya satu tidak didengar. Kalau lebih dari satu, nah itu hukum dui ganda saksi. Alkitab pun selalu begitu. Yesus kata ada saksi ini dan ini. Selalu itu hukum dui ganda saksi. Ini ada saksinya lebih dari pada satu. Datang kepada nabi ya, huda. Ada yang protes. Datang ke laki itu huda nama laki. Alkitab jelas berkata ada akhiran ah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris bukan prophet, tapi prophetess. Beda sekali. Nabi ya, itu perempuan. Menunjuk kata-kata ah itu menunjuk kepada jenis kelamenya, gendernya sebagai perempuan. Nabi ya, huda. Ditambahi lagi. Karena banyak protes itu laki kali. Tidak mungkinlah imam cari petunjuk ilahi kepada seorang perempuan. Perempuan. Anak kita mengatakan istri. Istri. Seorang yang mengurus pakaian-pakaian yaitu Salom bintik wabin harhas. Itu nama suaminya. Nabi ya itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Singkat kata, kalau Bapak mau baca keseluruhan silahkan baca di rumah. Singkatnya begini. Pada waktu itu utusan Yosia datang tanyakan, kitab ini benar enggak? Kitab ini benar enggak? Sefer Hathorah. Yaitu Dezoronomi. Mereka menemukan itu. Sefer Hathorah. Tanya, benar enggak? Terus kemudian tanya pada Huda dan Nabi yang berkata, yes ini firman Allah. Dan apa yang terjadi? Setelah itu Yosia merespon. Terjadi satu perubahan secara religius, keagamaan. Dan karena ditunjukkan pada waktu mereka membaca Dezoronomi. Kitab yang mengajarkan banyak hal. Mereka berbalik kepada Tuhan. Secara keagamaan terjadi reformasi. Bukan hanya itu. Bangsa pun terjadi reformasi. Dari seorang perempuan. Huldah. Para ladies. Huldah ini melakukan satu tugas yang extraordinary. Seorang pengurus baju. Tapi sekaligus dia seorang Nabi. Melakukan transformasi keagamaan dan juga bangsa. Perempuan yang terhormat. Honor. Dikenal. Predikatnya. Reputasinya orang tahu. Tahu siapa Huldah. Nabi ya. Datang ke alamat yang tepat. Honor. Diperoleh bukan dalam jalan pintas. Tapi kita membangun terus-menerus. Seperti kata kitab Amsal tadi. Strength and honor itu menjadi pakaiannya. Itu sebabnya itu yang kita ingin supaya hidup kita sebagai perempuan. Strength bukan karena kesehat secara jasmani. Kuat secara jasmani. Tapi kekuatan di dalam. Persamaan dari kisah-kisah tadi. Semuanya memang perempuan. Tetapi yang menarik adalah mereka tidak tunduk kepada kondisi yang mereka hadapi. Kondisi yang sangat menyulitkan Miriam. Dalam kondisi destruksi. Kondisi kehancuran. Karena bayi-bayi semua dibunuh. Bayi-bayi Israel dibunuh. Tetapi Miriam mengambil posisi as a teenager. Young girl. Kurang pengalaman. Tapi dia take a risk. Ini yang saya melihat. Dari kesemuanya tadi saya melihat. Orang-orang yang tidak menyerah. Kalah kepada situasi yang dihadapinya. Orang yang tidak pasrah dengan kondisi yang dihadapinya. Bentukan budaya dan lain sebagainya. Tetapi mengambil peran dan mengenapi destiny dari Tuhan. Tidak nyerah kepada keadaan. Tapi tahu bagaimana meletakkan diri. Dan akhirnya muncul sebagai rescuer. Perempuan-perempuan ada yang lajang menikah. Tapi ditampilkan oleh Alkitab sebagai penyelamat rescuer. Take a risk. Strength. Bukan karena kita mengangkat beban banyak kita disebut strength. Tetapi strength dimampukan oleh roh kudus. Untuk menanggung semua risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Honor. Kita bangun terus menurus. Untuk kita mengalaminya. Kiranya apa yang saya sampaikan dalam sederhana ini. Memberikan inspirasi. Perempuan ditampilkan oleh Alkitab. Dengan begitu indahnya. Dengan berbagai macam latar belakangnya. Alkitab menampilkan. Perempuan sebagaimana Allah berkata pada waktu kitab kejadian. Tidak baik manusia seorang diri saja. Akan memberikan dia seorang helper. Penolong. Penolong. Selalu dalam benak kita lebih kuat. Mungkin fisik kita lebih lemah. Tetapi seorang perempuan. Seorang helper. Itu lebih kuat. Strength di dalam. Virtuous wife. Virtuous woman. Perempuan-perempuan yang saleh. Yang punya kesalahan di dalam. Kata Alkitab dia akan tertawa. Untuk melihat masa depan. Saya akan ajak Bapak Ibu semua. Kita berdoa. Kita merespon di firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang Tuhan bicara melalui perlindungan firman Tuhan yang singkat pada saat ini. Tuhan kau berbicara lah bagi setiap kami. Mungkin ada kami terkukung dengan kondisi-kondisi yang ada. Tetapi lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami dipertunjukkan. Perempuan-perempuan. Dari berbagai generasi. Dari berbagai keadaan. Dikukung oleh bentukan budaya. Dikukung oleh kondisi yang menghancurkan. Tetapi muncul tampil perempuan. Seperti Deborah, Rahab, Miriam, Tuhan Hiludang. Ada banyak perempuan-perempuan ditampilkan oleh Allah di dalam Alkitab ini. Untuk mempertontonkan pada setiap kami. Wah kami para perempuan. Tuhan ciptakan. Unik. Dengan panggilan yang unik. Dan dengan destiny yang unik. Dan izinkan pada saat ini Tuhan. Kami kembali melihat. Kami tidak dikondisikan oleh situasi yang ada. Kondisi sulit. Tetap biar kami datang pada Tuhan. Menghampiri Allah. Pagi hari ini Tuhan. Berbicara lah bagi setiap kami. Punculkanlah di tempat ini Tuhan. Perempuan-perempuan. Yang dipenuhi karakter yang ilahi. Karakter yang takut akan Tuhan. Dan juga membangun reputasi. Karakternya itu membangun reputasinya. Sehingga orang-orang mengenali. Seperti pada waktu Yosia. Beserta dengan para imam. Ingin mencari petunjuk. Dia mendatangi langsung. Seorang nabiah. Huldah. Biarkan orang-orang juga mendatangi kami. Ketika meminta nasihat. Meminta doa. Meminta kekuatan. Mungkin kami tidak pandai berkata-kata. Tetapi lengan kami terbuka. Mungkin pelukan kami menentrapkan orang. Tuhan jadikan kami. Orang-orang yang mungkin ordinary. Tetapi kami mengambil posisi. Mengembangkan tangan kami. Mungkin kata-kata kami tidak indah. Tetapi ketika ada orang memiliki pergumulan. Tangan kami terbuka. Dan kami memberikan satu kehangatan dan kekuatan. Sehingga orang yang mengalih pergumulan. Dikuatkan dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tanpa berkati. Selamat siang ladies. Yang saya hormati rekan-rekan pelayanan. Sepelayanan yang luar biasa. Baik dari pihak Syain maupun dari SDC. Saya ngeredek sebetulnya ya. Saya bukan Kak Lid yang biasa berdiri di atas sini ya. Perkenalkan saya Yeni Ji. Saya ketua dari SDC. Apa itu SDC? SDC adalah Syain Discipleship Class. Kelas pemuritan Syain. Kami dinaungi oleh Syain dari GKPP MDC Surabaya. Kami bergerak di dalam visi kami. Seperti yang tertulis di layar belakang saya ini. Satu ibu, satu generasi. One mother for one generation. Sepertinya kalimat yang simple ya. One mother for one generation. Tapi sesungguhnya bagi saya pribadi kalimat itu sangat dalam artinya. Pada saat kita menyelamatkan satu wanita. Kita sebenarnya menyelamatkan satu generasi yang akan turun pada generasi berikutnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari visi inilah hati kami terbakar dan bergerak untuk terus mengedukasi wanita-wanita muda. Maksud saya ibu-ibu muda ya. Mengedukasi mereka dengan kebenaran firman Tuhan dan membawa mereka kepada Kristus sendiri. Bukan kepandaian kami, bukan kemampuan kami, tapi ini adalah proyek dari Tuhan. Kita membayangkan jika generasi yang dilahirkan, generasi yang dibesarkan dalam keluarga yang mengenal kebenaran firman. Dan tidak hanya mengenal dan tahu, tetapi mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan menjadi satu generasi yang mengubah dunia. Jika saya membayangkan generasi muda, Anak-anak saya sekarang pun sebentar lagi akan kuliah, yang satu juga sudah SMA. Jika saya memandang anak-anak saya, saya berpikir, Bayangkan jika anak-anak remaja ini lahir dari keluarga, dibesarkan dari keluarga yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, dan mereka tidak mengaplikasikannya. Mau jadi apa anak-anak kita sekarang ini di era teknologi yang luar biasa seperti saat ini. Karena itulah saya pribadi sangat menghidupi visi ini, One Mother for One Generation. Apa yang akan saya sampaikan juga, semenjak pandemi, kami mengadakan kelas kami secara online, memakai buku Motherwise I dan Motherwise II, tanpa kami berpikir jauh sebelumnya bahwa dampak dari kelas yang diadakan secara online ini bisa menjangkau ibu-ibu di luar Surabaya. Waktu itu kami berpikir skupnya masih Surabaya, karena kita biasa seminggu sekali ketemu, ada kelas besar, ada kelompok kecil, hanya di dalam lingkup Surabaya, tetapi pada saat pandemi akhirnya semua orang harus serba online. Tanpa kami duga, ternyata apa yang kami kerjakan ini, ada beberapa ibu gembala, leader-leader dan juga aktivis dari Shine, dari berbagai kota di luar Surabaya, yang mengikuti kelas ini. Dari Manado, dari Pekanbaru, dari Medan, Malang, Kediri, saya minta maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Ibu-ibu gembala ini, leader-leader ini, dengan segala kerendahan hati mereka mau belajar bersama-sama kita, para pembina yang mungkin lebih sedikit pengalaman, lebih jam terbangnya mungkin tidak seperti mereka juga. Jadi akhirnya banyak dari tim kami, juga pembina kami yang justru diberkati juga oleh ibu-ibu gembala ini. Saya sungguh bersyukur, kenapa ibu-ibu gembala dan para leader-leader ini mau belajar bersama kami, karena mereka ingin menjalankan pemuritan yang serupa ini di kota dan wilayah mereka masing-masing. Saya berharap hal-hal yang sudah kami kerjakan ini memberikan dampak, manfaat yang besar. Tidak hanya memberkati jemaat atau ibu-ibu yang berada di Surabaya, tetapi juga di luar kota, di luar pulau, di seluruh Indonesia. Pada saat saya memikirkan ini, sejujurnya saya juga berpikir ya, manusia saya mikir, Tuhan apa saya sanggup, apa saya mampu, tetapi satu hal, saya punya tim yang luar biasa dan saya sangat mengapresiasi mereka. Saya tidak bisa melakukan ini semua tanpa tim yang luar biasa, yang juga banyak menegur saya, mengoreksi saya, melengkapi saya. Ini proyeknya Tuhan, bukan proyek kami manusia, bukan proyek tim kami, tapi ini proyeknya Tuhan. Saya berharap hati kita semua terbakar karena visi ini, karena di luar sana, di luar sana masih banyak ibu-ibu muda yang tersesat, yang mereka bahkan tidak tahu, melakukan kewajiban mereka, masak, melayani rumah tangga, melayani suami, mereka kadang-kadang itu lost, tidak tahu, setiap hari melakukan ini untuk apa, purpose-nya untuk apa. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya kelas-kelas semacam ini, kita memberikan satu edukasi yang benar, tentang purpose mereka, apa yang rutinitas yang mereka kerjakan sehari-hari, itu bukanlah suatu hal yang sia-sia. Baik, saya tidak mau berpanjang-panjang lagi, saya juga ingin menampilkan, pihak multimedia mungkin sebentar lagi akan menampilkan video testimoni dari Ibu Friska Silitonga, Ibu Gembala MDC Manado, dan juga nanti akan disambung testimoni dari Felicia, salah satu peserta. Semoga testimoni ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Saya juga mengucapkan selamat join Zoom bagi para peserta online, maaf tidak bisa menyapa satu per satu, acara ini baru pertama kali kami adakan secara hybrid, mudah-mudahan dari satu proyek ini kita akan menuju ke proyek-proyek berikutnya, semua hanya bagi Tuhan. Thank you. Nama saya Friska Natalin Silitonga, saya adalah seorang istri dari seorang gembala, dan ibu dari tiga orang anak. Sebelum menikah, saya dan suami sama-sama aktif dalam melayani Tuhan. Tetapi memasuki pernikahan, kami juga mengalami proses penyatuan yang tidak mudah. Dalam keadaan seperti ini, saya menyadari bahwa saya membutuhkan pertolongan dari Tuhan, dan juga saya terus mau, dan saya terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan khususnya dalam hubungan suami-istri. Oleh sebab itu, ketika awal tahun lalu, pemimpin kami dalam grup ibu-ibu gembala menawarkan pada siapa yang mau bergabung pada kelas Motherwise ini, saya dengan sangat antusias mendaftarkan diri. Saya sangat diberkati saat mengikuti kelas Motherwise baik satu dan dua, dimulai dari keterlibatan pembina untuk mengingatkan kami, anggota kelompok, mengisi buku PR. Juga dalam setiap lecture yang dibawakan, setiap lecture yang ada, adalah lecture yang menurut saya sangat powerful, sangat memberkati, dan sangat luar biasa. Contohnya dalam hal memberi semangat kepada suami. Bagi saya secara pribadi, pada saat saya, ataupun siapapun di dalam keluarga melakukan tugas dan tanggung jawab kita, maka saya berpikir bahwa itu adalah hal yang seharusnya. Tetapi, saya lupa bahwa suami saya merupakan seorang pribadi yang memiliki bahasa kasih kata-kata peneguhan atau word of affirmation. melalui salah satu lecture di kelas MW, saya diingatkan bahwa saya harus semakin lebih sering lagi memberi pujian, memberi semangat kepada suami saya, bahkan pada saat saya tidak terlalu menginginkannya. Contoh lain yang saya alami atau saya rasakan adalah pada satu waktu, di satu pagi sebelum kelas Motherwise dimulai, saya sedang duduk makan pagi bersama dengan anak saya yang sulung, yang saat itu berusia 17 tahun. kami membahas beberapa kisah-kisah yang kami alami di waktu-waktu yang lalu, dan kemudian dia mengingatkan pada saya tentang apa yang saya pernah lakukan terhadapnya, karena dia melakukan kesalahan. ternyata pada waktu itu saya melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, dan pagi itu pada saat dia menceritakan hal tersebut, dia menceritakannya dengan keadaan yang ringan, dengan tertawa, tetapi hal itu membuat saya tiba-tiba teringat bahwa saya telah menjadi seorang mama atau seorang ibu yang menyakiti anak saya sendiri. Pagi itu saya meminta maaf kepadanya, dan kami menangis di meja makan itu, dan saya merasakan ada satu pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hubungan kami sebagai ibu dan anak. Dan yang tidak kalah seru buat saya secara pribadi adalah diskusi kelompok. Saya mau katakan bahwa dalam setiap small group discussion yang kami lakukan, saya merasa seperti menghadiri suatu healing session ataupun counseling session, di mana prosesnya menjadikan saya mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan, mengalami progres sedikit demi sedikit. Bahkan dalam suatu pertemuan di kelas Motherwise 1, ada satu topik yang menjadi beban doa saya, di mana saya adalah berasal dari keluarga, papa saya adalah seorang pelaut, dan hubungan saya dengan papa saya tidaklah begitu dekat. Dan saya membagikan hal tersebut pada teman-teman di kelompok saya, meminta dukungan doa mereka. Dan kemudian di kelas Motherwise 2, Tuhan menjawab doa tersebut. Hubungan saya dengan papa mengalami pemulihan, dan sukacita tersebut bisa saya bagikan kepada teman-teman satu kelompok. Sebelum kelas Motherwise berakhir, saya ngobrol, saya sampaikan kepada teman-teman satu grup saya, bahwa ada begitu banyak hal yang telah kita dapatkan selama kita mengikuti Motherwise, dan ini waktunya kita mempraktekan hal-hal baik yang telah kita pelajari bersama. Dan ke depan bagi saya secara pribadi pun, saya merindukan untuk membuka kelas Motherwise di kota di mana saya berada. Tinggal lebih banyak lagi kaum wanita, para perempuan yang diperlengkapi untuk menjadi ibu, menjadi istri yang memiliki hikmat dan mengalami keberdekaan di dalam Kristus. Kepada para pemateri, pembina, dan semua rekan-rekan yang ada di Motherwise, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, perkenalkan nama saya Felicia. Saya seorang ibu rumah tangga biasa dan mempunyai seorang suami. Kami telah menikah hampir 10 tahun dan dikaruniai seorang putri yang hampir berusia 8 tahun. Saya beragama Katolik, gereja saya di gereja Parokiro Kudus, Surabaya. Sebenarnya, saya itu bermimpi menjadi seorang wanita karir dan menjadi seorang notaris. Akan tetapi karena kondisi kesehatan saya sebagai seorang auto-imun survivor dan berusaha untuk tunduk pada otoritas kepala rumah tangga, yaitu suami saya, sehingga saya harus mengorbankan mimpi saya itu dan merelakan diri menjadi seorang ibu rumah tangga. Saya ingin bersaksi bagaimana proses saya berjalan bersama Tuhan di kelas SDC Motherwise ini. Awalnya, saya tidak suka untuk ikut kelas-kelas pembelajaran seperti ini karena merasa skeptis dan tidak percaya dengan adanya ilmu parenting dan sejenisnya. Saya merasa, masa iya sih seseorang itu bisa berubah hanya karena melalui sebuah kelas seperti ini? Bisa apa coba? Belum lagi saya berpikir cukup melelahkan dan membosankan untuk duduk di depan layar laptop selama 2 jam, penuh. Belum lagi dengan kondisi kaki saya yang mudah bengkak. Tetapi, saya juga berpikir, buat apa ya ikut-ikut kelas seperti ini? Saya punya begitu banyak kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga. Belum lagi jika terjadi mood swing sebagai seorang autoimmune survivor. Tetapi, ada dorongan yang semakin lama semakin kuat di dalam hati saya pada saat itu. Terlebih, saya sedang belajar untuk mengintropeksi diri saya. Sepertinya ada yang salah dengan pola pengasuhan saya terhadap anak saya pada saat itu. Terlebih, saya ini juga dididik dengan cara Chinese Toto yang membentuk saya menjadi seorang pribadi yang begitu keras. Akhirnya, saya mengiakan ajakan teman saya untuk mengikuti kelas Mother West ini. Kemudian, saya berpikir bahwa saya harus berdekat membuka hati saya, membuka pikiran saya, dan merendahkan diri untuk terus mau diisi dan belajar demi hal-hal yang baik. Awalnya, saya tidak tahu apa itu buah-buah roh tentang damai, sejahtera, dan sukacita. Bagi saya, hal itu adalah sesuatu hal yang abstrak dan sulit untuk dipahami. Saya tidak pernah mengalaminya. Tetapi, lewat pembelajaran Mother West ini ketika saya mengerjakan PR, membaca firman, mendengarkan sharing-sharing para narasumber, ternyata roh kudus mulai bekerja di dalam hidup saya. Saya mulai merasakan dan mengalami apa itu namanya damai, sejahtera, dan sukacita yang sebenar-benarnya. Saya merasa aneh awalnya dan tidak percaya akan adanya perubahan ini. Kemudian, saya menyadarinya bahwa ternyata sikap saya begitu berubah ketika saya memiliki damai, sejahtera, itu di dalam hati saya. Saya yang biasanya begitu meluap-luap, emosi meledak-ledak ketika mengalami suatu masalah keluarga dengan seseorang. Saya bisa lebih mengendalikan diri, saya bisa menjadi lebih tenang. Seakan-akan ada suara yang berkata kepada saya ketika saya mulai emosi dan mulai untuk mau marah. Saya pun juga bisa menerapkan apa yang saya pelajari di dalam kelas Motherwise ini, yaitu istri berperan sebagai penolong bagi suami dan tiang doa di dalam keluarga. Ketika masalah besar ini datang di dalam keluarga saya, yang begitu banyak menyita perhatian, menyita pikiran, menguras emosi dan energi saya dan suami, bahkan sempat mengganggu kondisi kesehatan saya pada saat itu, tetapi saya bisa lebih tenang dan lebih mengendalikan diri saya. Saya bisa mengingatkan suami saya untuk tetap berbuat baik, tetap bisa mendukung dia di dalam setiap keputusan terbaik yang dia ambil, dan tetap bisa meredam emosinya. Bukan lagi sebaliknya menjadi kompor yang menyulut api pertengkaran di sana-sini. Kelas ini membawa saya pada perubahan bahwa saya harus berubah, saya harus mengubah mindset saya sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak lagi merendahkan diri. Tidak lagi berusaha untuk mencari pembenaran-pembenaran, dan saya belajar untuk menyalipkan kedagingan-kedagingan saya sebagai seorang ibu. Dan terlebih lagi adalah, saya ingin memutus pola negatif ini di dalam keluarga kecil saya. Saya pun belajar untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru di keluarga saya dengan memberikan hak, kiss, say thank you, say sorry, dan I love you. Dan ternyata ketika saya lakukan itu menjadi kebiasaan yang sangat indah menurut saya, yang sebelumnya tidak pernah kami lakukan. Saya ingin melihat bahwa anak saya tumbuh dan besar dengan orang tua yang begitu saling mengasihi. Saya sungguh tidak masuk di akal ketika mengetahui bahwa perubahan ini terjadi, meskipun secara perlahan. Tuhan itu begitu baik ketika bisa membolak-balik hati saya untuk berubah dari yang dulunya keras hati menjadi lembut dan mau untuk belajar. Saya juga sungguh bersyukur atas perubahan luar biasa terhadap suami saya, yang selama ini ketika saya ajak untuk berdoa bersama itu selalu banyak alasan. Bagi dia berdoa itu urusan dia dengan Tuhan. Saya bisa berdoa kapanpun, ketika saya nyetir, ketika saya makan, ketika saya bekerja. Tetapi akhirnya Tuhan melembutkan hatinya. Dia mau untuk duduk bersama dengan kami berdoa, dan kami sedang belajar untuk berdoa pasangan, kami saling mendoakan satu sama lain. Saya merasakan begitu indahnya kebiasaan ini ketika dilakukan sedikit demi sedikit. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan sudah menunjukkan kepada saya pemahaman akan kebenaran itu sendiri. Saya juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Seperti tertulis di dalam Masmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Tuhan masih memberikan koma, bukan lagi titik. Sebelas tahun yang lalu, saya sudah hampir menyerah dengan hidup saya dan penyakit saya. Saya merasa sudah tidak punya harapan dan masa depan lagi. Dan saya berharap pada saat itu juga Tuhan mengambil nyawa saya. Tetapi jika hari ini saya boleh berdiri di sini, itu merupakan suatu kehormatan yang besar dan itu juga karena kebaikan Tuhan. Saya sudah mengorbankan impian besar saya, meletakkan semua ego pribadi saya untuk mengejar prestasi dunia, mengejar karir demi sebuah keutuhan keluarga. Sehingga semoga dengan perkenanan Tuhan, saya mampu memberikan versi terbaik saya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Sehingga kelak nanti waktunya ketika kontrak hidup saya sudah habis di dunia ini, saya bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik kepada Tuhan. Saya adalah suami dari Felicia, salah satu peserta kelas Motherwise. Sebelum mengikuti kelas-kelas seperti Motherwise ini, Felicia ini adalah orang yang keras hati baik secara berpikir, emosi maupun cara mendidik anak. Sampai pada suatu saat dia merasa kepingin tahu benar enggak ya kira-kira cara dia sekarang ini, atau emosi dia, cara menanggup sesuatu, cara mendidiknya dia itu benar atau enggak? Ataukah ada hal baru yang dia enggak tahu? Sampai akhirnya dia ketemu dengan Motherwise ini. Kemudian dia ikut, mulai ikut, mulai ikut. Kalau menurut saya sih dia ikutnya rajin ya, cukup rutin juga. Terus istilahnya disiplin juga. Terus saya lihat kok lama-lama ini ya ada perubahan yang sedikit-sedikit ke arah yang lebih baik. Dalam artian emosinya ini lebih stabil, enggak gampang marah, terus enggak gampang membentak anaknya kalau ada kesalahan, enggak gampang istilahnya terpancing gitu lah intinya. Baik kalau masalah, misalkan selisih pandangan saya itu enggak langsung emosi, tapi dia kayak berusaha bisa mencerna dulu, berpikir dulu, baru berdiskusi. Begitu juga kalau dengan si kecil itu biasanya ada apas sedikit yang enggak pas, langsung atri-atri-atri, enggak. Ini lebih kayak bisa kasih taunya lebih nadanya itu lebih baik, lebih enggak marah-marah lah intinya gitu. Ya saya sih berharapnya kedepannya juga Feli ini lebih menjadi istri dan mama yang lebih baik bisa memberikan ketenangan di rumah, istilahnya kedamai yang rasa damai. Karena kan bagaimana apa seorang ibu ini kan perannya di rumah ini kan besar sekali. Ya jadi saya sangat berharap semoga Felicia semakin baik, semakin dekat dengan Tuhan, semakin sabar, semakin tenang. Akhir kata, kalau kata Adeline, you are the best mommy for me and daddy. Kalau dulu kan mommy sering mokul aja meski pada dia enggak ngapa-ngapain. Kalau sekarang mommy tuh orangnya sabar, enggak pernah mokul baik. Dulu aja dibukul aja sakit, kalau sekarang damai. Tapi mommy kalau di rumah memang kadang-kadang ngomel, tapi enggak selalu ngomel. Yang menambah itu berbolokan, say I love you, say sorry. Thank you mommy, I love you. Terima kasih. Grup 1 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Indrawati Kusno Esther Kartika Merlin Yusuf Merlin Yusuf Grup 6 Grup 6 Liliana Gunawan Dewi Velani Grup 7 Grup 8 Grup 8 Grup 9 Grup 9 Grup 9 Grup 9 Grup 10 Grup 10 Grup 10 Grup 10 Grup 12 Noren 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 Grup 16 Grup 10 Grup 11 Noren Grup 11 Wong Lenda. Grup 17. Natasha Ferrari Lukman. Siska Limantoro. Grup 18. Mary Siregar. Natalia Andriani Homi. Bora Memori. Grup 19. Anastasia Kumala. Feni Liliana. Grup 20. Devina Wiguno. Yaldi Kurniawati Setianingsi. Magdalena Brigitta. Tri Elisa Berangin Angin. Grup 21. Romauly B. Sitanggang. Adita Deliana Magdalena T. Congratulasi pada para lulusan SDC Motherwise periode 9 tahun 2021-2022. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama-nama di atas. Kami undang untuk Ibu Lydia CSES untuk maju ke depan mendoakan para peserta graduation hari ini beserta pengajar-pengajar dari SDC. Selamat dulu untuk seluruh lulusan baik yang online maupun on-site. Jadi mencualang semuanya yang belum ikut SDC bisa segera mendaftar. Kita berdoa supaya satu ibu, satu generasi dan kita akan doakan para pengajar SDC nanti akan menumpangin tangan mereka seakan berdoa. Saya boleh ajak Bapak Ibu semua berdiri, arahkan tangan kita, kita berdoa melalui para lulusan ini dan juga hidup kita, khususnya para lulusan ini. Anak-anak mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Satu ibu dipulihkan, satu generasi dipulihkan dan berkelanjutan kita memutuskan kutuk apapun karena kehadiran seorang ibu yang takut akan Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita, para pengajar bisa juga menumpangin tangan atas doan mereka bersama-sama. Tuhan terima kasih di hadapan kami baik yang online maupun on-site, ada lulusan SDC, mereka sudah memberikan waktunya untuk belajar. Menyadari bahwa Tuhan Fermanmu itu berkuasa untuk mendidik setiap kami, mengoreksi kami, memperbaiki kami. Kami berdoa saat ini Tuhan sebagai mana visi dari SDC, satu ibu, satu generasi. Kami berdoa melalui para lulusan SDC ini, kami berdoa saat ini. Roh Allah, roh kudus, engkau menyertai kehidupan setiap para ibu-ibu yang sudah mengikuti bahkan mereka yang lajang, yang belum menikah pun Tuhan, sertai. Kami berdoa melalui kehidupan yang sudah diubahkan. Kami melihat anak-anak kami, generasi di depan kami, mereka diubahkan hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengutus mereka kembali kepada keluarganya. Menjadi blessing, menjadi berkat bagi rumah tangganya, bagi keluarganya, bagi yang sudah menikah, bagi yang lajang. Kami berdoa, Tuhan, engkau mempersiapkan seorang perempuan yang mengerti, yang mencintai Tuhan. Dan pada waktunya kalau dia ingin menikah, Tuhan pertemukan dengan suami yang takut akan Tuhan. Siap bersama-sama dengan suami yang membangun satu kehidupan rumah tangga, yang memberkati sani tangan kami terkedang kepada seluruh lulusan, baik yang di online maupun di on-site. Kami berdoa, kami mengutus mereka menjadi blessing, mengubah dunia bersama-sama dengan verman alam. Kehidupan yang jubahkan akan mengalirkan perubahan yang terjadi di dalam hidup kami, Tuhan, akan mengalir air kehidupan. Yang kami alirkan adalah kehidupan, kemanapun air itu mengalir, terjadi pemulihan, kemana air itu mengalir, terjadi kehidupan. Dan kemana air itu mengalir, terjadi kesembuhan. Hidup kami mengalirkan kehidupan. Mengutus mereka dengan kuasa roh kudus, pemengertai setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur, menyerahkan kehidupan para SDC ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin. Bapak berdekati, selamat. Kita lanjutkan, jangan turun dulu, kita lanjutkan dengan sesi foto. Kak Lydia, dan para pengajar, beserta seluruh graduation. Agak merapat. Yang di depan boleh agak merunduk, supaya yang di belakang kelihatan. Yang di belakang berdiri saja normal, yang di depan merunduk. Oke, fotografer siap. Untung para peserta ibu-ibu muda ya, bisa disuruh bergeser. Sertifikatnya diangkat, supaya kelihatan baru lulus. Satu pakai masker, satu boleh lepas masker. Satu pakai masker dulu. Ya. Supaya terlihat bahwa kita tetap protokol. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Boleh lepas maskernya ya. Ini karena hari spesial untuk para graduation kita. Lihatkan gigi yang tercantik, bibir yang terindah. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, dapat? Oke. Para graduation dan pengajar boleh meninggalkan tempat untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Selamat sekali lagi untuk ibu-ibu muda, satu ibu, satu generasi. Siap diutus ke tempat masing-masing untuk menjadi berkat. Halo, selamat siang ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ineka Effendi. Saya adalah seorang istri dan saya seorang ibu dari dua orang anak. Saya dibesarkan dalam keluarga non-Kristen. Jadi ayah ibu saya adalah seorang konghucu. Tetapi puji Tuhan mereka memperbolehkan saya sejak kecil untuk ikut kelas sekolah minggu di gereja yang dekat dengan rumah kami. Jadi dari kecil saya sudah mengenal pribadi Yesus. Tetapi secara ofisial saya terima Tuhan Yesus, saya mulai dibaptis itu pada saat saya berpacaran dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi suami saya, puji Tuhan. Dan bisa dibilang bahwa saya ini seorang Kristen yang masih baru. Ibu saya adalah seorang sosok yang sangat dominan. Dari kecil itu beliau mendidik kami, empat orang anaknya dengan cara militer. Jadi siap-siap kalau melakukan kesalahan itu ada pukulan yang mendarat di badan. Nah terus saya juga melihat bagaimana ibu saya juga menjadi sosok yang dominan dalam hubungannya dengan ayah saya. Jadi semua hal itu diatur dan ditata mulai dari A sampai Z gitu. Akhirnya secara tidak langsung hal ini berpengaruh pada saat saya juga menjadi seorang istri dan kemudian menjadi seorang ibu. Di mana saya menjadi seorang istri yang juga sangat dominan. Kalau suami pulang telat sedikit gitu saya sudah pasang muka cemberut gitu. Terus pada saat ada diskusi apa gitu saya tuh kebahagia itu selalu menang gitu loh ya. Mungkin karena pembawaan dari kecil itu gak mau kalah jadi pengennya tuh berdebat gitu. Jadi suami punya pendapat A gitu saya selalu mendebat gitu berusaha mendebat oh enggak itu ya betul B gitu. Terus akhirnya kemudian saat saya menjadi seorang ibu juga ya itu seperti menjadi sesuatu ibu yang perfeksionis. Saya maunya anak saya itu saya didik dengan cara militer. Bangun tidur seperti ini, seperti ini. Makan menunya ini, ini, ini. Jadi akhirnya saya tuh menjadi ibu yang tidak suka cita gitu loh. Begitu anak saya gak mau makan, marah. Anak saya salah sedikit, marah gitu. Terus kami berdua sejak menikah ini tinggal dengan orang tua. Jadi saya tinggal dengan mertua saya. Begitu mertua saya memiliki cara parenting yang berbeda, saya juga marah gitu. Terus karena saya gak bisa marah dengan mertua ya karena beliau kan lebih tua dari saya. Saya melampiaskannya pada anak saya. Secara gak langsung saya tuh seakan-akan menunjukkan ke depan mertua. Gini loh ya cara parenting saya, caramu tuh gak benar gitu. Jadi akhirnya anak saya pun tumbuh menjadi anak yang juga agak kasar ya. Mungkin ada yang mem disini juga. Anak saya tuh pernah pukul temennya. Terus apa, dia juga suka membangkang. Terus saya tuh merasa kok saya ini seperti ini ya. Kok saya ini merasa gagal sebagai seorang ibu. Sebagai seorang istri juga kami ini sering bertengkar gitu. Terus secara tidak sengaja tahun 2017, tapi saya percaya bahwa itu bukan sesuatu yang kebetulan. Seorang pembina MW mengajak saya, bertanya kepada saya, apa sih kegiatanmu pada waktu kamu tuh senggang pada saat anak sekolah? Bagaimana, apakah kamu pengen belajar tentang kebenaran firman, tentang menjadi seorang wanita yang bijak, menjadi seorang ibu yang bijak? Wah saya jadi tertarik ya, iklannya itu kok wow gitu ya. Kesannya itu kayak, wih apa caranya ya. Terus karena kebetulan tempatnya itu juga dekat dengan rumah saya, akhirnya saya ambil kesempatan itu. Jadi tapi saya percaya ya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita semua bisa berada di sini itu tidak ada sesuatu kebetulan. Itu suatu berkat ya. Kalau kita bisa ikut kelas Motherwise itu betul-betul suatu berkat yang luar biasa. Dan singkat kata, setelah saya ikut kelas Motherwise, di situ saya merasa bahwa pengetahuan saya selama ini tentang parenting, tentang menjadi seorang ibu, tentang menjadi seorang istri, itu adalah suatu hal yang sifatnya duniawi. Pengetahuan yang sifatnya duniawi. Karena saya baca-baca dari buku yang ditulis oleh seorang manusia. Lewat Motherwise ini, pengetahuan saya yang sifatnya duniawi itu diubahkan, ditransformasi. Bahwa panduan yang benar untuk menjadi seorang ibu dan seorang istri itu tidak lain adalah firman Tuhan. Dari sini semua pemikiran saya yang selama ini salah perlahan-lahan Tuhan yang ubahkan. Dan itu juga bukan kuat dan karena kuat dan gagah saya, tapi itu betul-betul karena kuasa Tuhan sendiri, roh kudus yang gerakkan. Singkat kata, setelah selesai kelas Motherwise, seorang pembina Motherwise saya, C. Syuling, waktu itu dia bertanya kepada saya, apakah kamu ingin menjadi seorang pembina? Apakah kamu pengen menjadi seorang pembina? Di situ roh kudus ingatkan buat saya, ke saya sendiri. Inacle, kamu sudah merasakan berkatnya untuk ikut Motherwise. Kamu sudah mengalami rekonsiliasi hubungan dengan anakmu. Kamu sudah mengalami rekonsiliasi hubungan dengan suamimu. Hubungan dengan mertua juga dipulihkan. Masa kan kamu pengen berkat itu kamu simpan sendiri? Dan pada saat itu saya merasa, iya ya berkat yang saya terima ini sungguh luar biasa. Dan saya merasa kok saya ini jahat sekali ya Tuhan, kalau berkat itu saya simpan sendiri. Dan pada saat itu juga saya merespon di panggilan roh kudus. Saya katakan, iya ya C. Syuling saya mau jadi pembina. Dan memang bukan berarti bahwa menjadi pembina itu kita lebih pintar, kita lebih paham. Dan menjadi pembina itu bukan berarti bahwa, wah jalan kita itu sudah lempeng, tenang gitu ya. Oh tidak, tidak semudah itu ya. Tetap godaan itu ada. Kita ini manusia tidak luput dari dosa ya. Tetap masalah itu juga ada. Tetapi dengan menjadi pembina, saya itu ikut belajar lagi. Pada saat murid-murid, pada saat member mengerjakan, itu kami pembina juga baca-baca lagi. Dan luar biasanya, di setiap bed saya membaca buku, apa yang Tuhan bilang lewat buku Mother West itu bisa beda-beda gitu. Bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi saya itu bersyukur sekali pada saat menjadi pembina, instead saya memberkati peserta, sharing yang saya dapatkan dari peserta, sharing yang saya dapatkan dari lecture, itu yang juga memberkati saya. Dan saya merasa bahwa, berkat yang saya terima itu, apa yang saya ingin berikan balik pada Tuhan. Tuhan sudah memberkati saya dengan sedemikian rupa. Saya merasa, saya hanya bisa memberikan waktu saya. Saya hanya bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kita hidup ini, apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Kita hidup di dunia ini bukan untuk menyenangkan suami, bukan untuk menyenangkan anak, bukan untuk menyenangkan mertua, bukan untuk menyenangkan teman-teman. Tapi saya percaya, bahwa tujuan kita hidup ini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Dan saya pegang betul visi bahwa kita menyelamatkan satu ibu, itu adalah menyelamatkan satu generasi. Demikian kesaksian saya, semoga bisa memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, saya Hendri, suaminya Inaga. Cuma sedikit saja yang mau bersaksi. Mungkin di awal kenal Inaga itu, kita yang merasakan Inaga ini kan wanita berprestasi lah. Yang saya lihat gitu, jadi dari SD, dari SMP, kuliah selalu juara. Ya semua ada plus dan minusnya, tapi terutama yang kita rasakan itu, wah ini kok perfeksionis sekali. Kalau ada salah dikit, dia cenderung marah. Kalau mamaku mungkin namanya orang tua ya, mungkin ngomong dikit atau melakukan salah dikit apa gitu, yang gak sesuai, wah pasti ini ke langsung ke aku marah gitu, ngomel, kok gini mamamu. Waduh, ya itu yang waktu di awal-awal menikah ya, itu yang aku rasakan. Terus mungkin setelah dia ikut Motherwise itu, perubahan itu dikit demi dikit ada gitu. Jadi mulai bisa lebih mengerti orang tua, jadi dia gak gampang marah. Kalau misalnya mungkin mamaku, bapakku melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan dia itu, dia mungkin gak langsung marah lah. Mungkin ngobrol dulu, diskusi dulu. Ya curhat lah. Sama anak-anak juga gak langsung dimarahin, ada yang dimaki-maki, tapi kan sekarang lebih kalem lah, lebih sayang lah daripada anak-anak. Dan yang mau saya bagikan juga, setiap kali Motherwise ini berakhir, mereka selalu tanya, ini gimana Motherwise berikutnya, boleh ikut gak? Aku sih bilang sama dia, ya wah ya harus ikut lagi. Kalau gak ikut, ya pasti perubahannya hilang. Justru harus terus ikut ya. Kalau kita mau berubah itu pasti gak bisa langsung. Pasti harus pelan-pelan supaya perubahan itu betul-betul menjadi kebiasaan buat kita. Sekian, terima kasih. Baik, luar biasa ya. Hari ini semua mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan sekarang waktunya kita akan memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Kita akan menyiapkan persembahan kita, karena sebagian harta yang kita kembalikan kepada Tuhan hari ini adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang terlalu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh amat, baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan anugerah yang kau berikan kepada setiap kami untuk menjadi wanita seperti yang Tuhan kehendaki. Sekarang kami memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namamu. Inilah bagian dari penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, yang layak untuk terima segala pujian dan pengagungan, hormat dan kemuliaan. Hanya bagi Engkau Tuhan, biarlah namamu ditinggikan di atas segala penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amen. Teman-teman, tadi sudah diberikan amplop persembahan di depan. Di dalam amplop ini, lalu persembahan amplop ini bisa nanti dikumpulkan di kotak yang ada di depan. Lalu untuk teman-teman yang ada di online zoom, bisa memberikan persembahan melalui Tansur Bank dalam video news yang akan berikut ini ditayangkan. God bless you all. Itu sangat mungkin di rencanganku bagiku. Taulah tiada bandingnya Tuhan Yesus. Sekalanya bagiku, Tosokan acai perkuatanmu. Bagi yang percaya, Tantri kememangkan, Dini ku datang, Naikkan syukur. Yesus kememangkan, Yesus kemulia, Dia raja, Segala raja. Saya hanya ingin memberikan sedikit pengumuman mengenai SLF atau Shine Ladies Fellowship bulan depan. yang seperti ditayangkan tadi. Oke, pembicara kita bulan depan adalah Bapak Arman Harijanto dari Aba Love Ministries di Jakarta. Dan saya sempat berbicara dengan beliau. Orangnya sangat-sangat warm, sangat humble. Dan beliau itu juga adalah gembala dari Devisi Pernikahan. Jadi, saya percaya beliau ini banyak pengalaman yang di mana pasti kita-kita juga akan banyak belajar dan banyak mengerti dari beliau. Jadi, jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk datang menghadiri SLF bulan Mei, bulan depan. Dan juga nanti akan ada question and answer sessions. Jadi, apapun yang menjadi pertanyaan atau keinginan-tahuan kita bisa langsung disampaikan nanti. Oke, dan berikutnya, maaf. Oke, sekali lagi, saya ingin mengucapkan congratulations kepada para sisters yang sudah lulus. Dan saya jujur saja, saya sangat kagum kepada para perempuan dewasa yang masih mau belajar. Karena itu tidak gampang, apalagi dengan kesibukan, mungkin ada yang bekerja, ada juga yang harus menjaga anak-anak, itu tidak mudah. Tapi kalau masih ada satu keinginan, kerinduan untuk belajar, itu luar biasa. Jadi, salut bagi semua sisir-sisir yang baru lulus SDC. Dan saya percaya bahwa suami-suami dan anak-anak Anda akan diberkati lewat hikmat dan pengetahuan yang kalian sudah dapatkan. Seperti kata penulis Amsal, ingin saya quote, tapi saya quote dalam bahasa Inggris saja. The wise are mightier than the strong. And those with knowledge grow stronger and stronger. Saya doakan, biarlah semua sister, khususnya yang baru lulus, akan menjadi lebih berhikmat. Juga yang terpenting, lebih kuat sebagai penolong suami dan figur bagi anak-anak. Dan akhirnya, selain menjadi berkat bagi keluarga, saya menghimbau, saya mengundang, khususnya para ladies yang baru lulusan, untuk bergabung dengan SLF setiap bulan. Ini promosi dari saya. Seperti visi SDC, One Mother for One Generation, saya percaya SLF adalah, atau shine, adalah salah satu wadah yang Tuhan sudah siapkan dan komunitas, di mana kita bisa saling bertumbuh bersama, saling mendoakan, khususnya para mothers, yang saya tahu sangat membutuhkan di hari-hari ini. Mereka butuh dukungan, mereka butuh doa, dan dari mana mereka akan dapat itu semuanya, kalau bukan dari kita-kita. Dan mungkin ada beberapa ladies yang mengatakan, kok sepertinya, shine ini yang ikut ini yang agak tua-tua ya. Jadi ini sudah waktunya regenerasi, mari ladies yang muda-muda silahkan join, supaya kami mungkin yang sudah tua-tua bisa mungkin ke Senior Fellowship kali ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, dan terakhir, pasti semua ladies sudah menerima kupon ini, kupon makanan, jadi nanti akan diberikan makanan, dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami memohon supaya setelah menerima makanan, bisa langsung pulang, karena untuk menjaga prokes juga ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang besar, amin. Mari kita mengakhiri, sebelum mengakhiri kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengenaikan pujian sekali lagi bagi Tuhan kita yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi, imanku bersepakat, percaya kosannya, ku terima sekarang, kemenangan, kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi, aku bersepakat, percaya kosannya, ku terima sekarang, kemenangan darimu. imanku bersepakat, percaya kosannya, ku terima sekarang, kemenangan darimu. amin, 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 amin. Ini sungguh hari yang sangat luar biasa, hari yang bersejarah bagi kami, kita semua ya, persekutuan perdana juga, dan yang buat saya jadi sangat excited itu, karena ini gabungan antara SLF dengan SDC. dan saya pikir bahwa sebetulnya saya mau cerita tentang sejarah dari Shine. Shine ini sudah ada sekitar 20 tahun yang lalu, tidak terasa ya, saya adalah wanita yang tertua di sini, karena saya ikut dalam gerakan itu. dan ketika Shine itu didirikan, visi yang utama itu adalah, supaya setiap kita, setiap wanita dari MDC itu akan menjadi, woman of influence, wanita yang bergerak dan yang berdampak. Dan hari ini saya sungguh sangat bersyukur, dan saya kepenangis saja rasanya ya, itu ada sekarang sudah ada dua departemen besar, ada Shine Lady Fellowship, dan juga ada SDC. Dan pekerjaan kita itu belum selesai, karena Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadikan semua bangsa itu murid kita. Bukan murid kita, semua bangsa itu menjadi muridnya. Dan amanat agung itu tidak bisa dicapai tanpa adanya wanita. Kalau kita melihat kembali ke sejarah, di mana Tuhan Yesus di abad yang pertama, wanita-wanita itu yang hadir, yang membawa satu pelayanan untuk menyelesaikan amanat agungnya. Demikian juga kita sekarang wanita yang hidup di abad 21 ini, kita belum selesai. Wanita tua, Tuhan katakan untuk mengajari wanita muda, di mana dikatakan di Titus 2, di mana wanita-wanita tua akan mengajari wanita-wanita muda, untuk menjadi seorang istri yang saleh, orang yang bisa mendidik anak-anaknya, yang menjadi wanita-wanita yang bergerak dan yang berdampak. Itu adalah doa saya untuk kalian semua. Dan hari ini kita juga belajar dari Ibu Lydia bahwa kita itu, pakaian kita adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Di Amsal 31 dan 17 dikatakan juga wanita itu mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Jadi mari wanita Allah, kita tetap bergerak dan berdampak. Di dalam kitab Titus 2 itu dikatakan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang sangat-sangat penting, karena tidak bisa dilakukan oleh pria. Wanita mempunyai panggilan yang sangat unik. Kita tidak melawan para pria yang mempunyai satu otoritas dalam gereja kita. Kita hanya sebagai pelayanan pendamping. Di mana kita menguatkan setiap wanita, sehingga generasi yang akan datang juga akan tetap mengenal Kristus. Ini adalah pelayanan woman to woman, wanita ke wanita, life to life, impartasi dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Juga heart to heart. Dan kita adalah jawaban di generasi kita. Nanti ketika kalian the young graduation, saya tidak pernah mendapatkan sertifikat seperti itu. Tetapi ini luar biasa, ini adalah secara baru. Di mana saya menyaksikan wanita-wanita muda menerima ijazah itu. Ketika nanti kalian pulang, dan kalian menggantungkan sertifikat itu di dinding rumah, sertifikat itu bukan hanya sebagai kenang-kenangan. Bahwa once upon a time, suatu sejarah bahwa satu, ada satu peristiwa di dalam hidupku, aku menerima sertifikat itu. Bukan. Itu adalah satu tanda pengingat. Bahwa hidup ini belum selesai. Masih ada yang lebih penting, yang sedang kita kejar, yaitu mahkota kehidupan, yang sedang di nanti, yang akan Tuhan berikan sendiri pada garis akhir kehidupan kita. Mari kita berlari bersama. Mari wanita Allah, persekutuan kita dinamakan Shine, yang artinya tetap bersinarlah, sampai Tuhan menjemput kita kembali. Mari kita berdoa. Masmur 92, ayat 13-16 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di baik Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ajari kami terus ya Tuhan, untuk tetap bersinar di semua musim kehidupan kami. Di setiap situasi, keadaan yang sangat sulit pun kami tetap bersinar. Menjadi wanita Allah, menjadi penolong yang handal di seluruh aspek kehidupan kami, di mana yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Bukankah Tuhan sudah memberikan satu otoritas, di mana kami wanita Allah bisa menginjak kepala ular itu Tuhan. Supaya kami tidak merasa takut lagi, karena Kristus sudah menuntun kami untuk menjadi pemenang. Jadikan kami wanita yang sanggup bergerak dan berdampak, menjadi wanita yang menjadi jawaban di generasi kami. Sebentar kami akan pulang, Engkau sendiri akan melindungi kami semua ya Tuhan. Beri terus kekuatan kami yang baru untuk menjadi wanita Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.